Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan, teman-teman semuanya Kali ini kita akan membahas tentang Pejalan kaki yang tertabrak di jalan tol Bagaimana, itu banyak juga pertanyaan Bang, kalau kita bagaimana kalau nabrak orang Pejalan kaki di jalan tol Inilah yang akan kita bahas Kita langsung aja ke dasar hukumnya Jadi, dasar hukum tentang jalan tol ini Diatur di Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 Di pasal 53, ayat 1 disebutkan begini Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan Yang menggunakan kendaraan bermotor Itu dia Kemudian di pasal 56-nya, rekan-rekan ya Setiap orang dilarang memasuki jalan tol Kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol Selanjutnya, di peraturan pemerintah RI nomor 15 tahun 2005 Diatur juga rekan-rekan Tentang jalan tol ini Nah, di peraturan pemerintah ini disebutkan di pasal 38 tentang pengguna jalan tol Jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Nah, di Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 juga di pasal 64, ayat 4 Tentang pidana bagi orang yang masuk ke jalan tol ini Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol Yang karena kelalaiannya memasuki jalan tol Sebagaimana dimasuk dalam pasal 56 itu Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 hari Atau denda paling banyak 1.500.000 rupiah Lalu di pasal 63, rekan-rekan lagi nih Ayat 6 Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol yang dengan sengaja Memasuki jalan tol sebagaimana dimasuk dalam pasal 6 dipidana Dengan pidana kurungan paling lama 14 hari atau denda paling banyak 3 juta rupiah Jadi selain pengguna jalan tol atau petugas jalan tol Kalau dia lalai memasuki jalan tol dipidana 7 hari kurungan atau denda 1.500.000 rupiah Kalau dia sengaja dipidana 14 hari kurungan atau denda 3 juta rupiah Jadi dari sini kita sudah tahu bahwa Yang boleh masuk jalan tol itu adalah pengguna jalan tol Pengguna jalan tol itu adalah kendaraan roda 4 atau lebih Ya kan-ya kan Nah selain itu adalah petugas jalan tol Selain itu tidak boleh maksudnya Memang tidak disebutkan di sini pejalan kaki atau Apa yang lain-lain lah Jadi yang hanya disebutkan pengguna jalan tol gitu loh Jadi tidak disebutkan kalau bagaimana dengan pejalan kaki Bagaimana dengan hewan yang melintas gitu ya Enggak jelas juga dia Dibuatnya hanya pengguna jalan tol yang boleh Kalau bukan pengguna jalan tol tidak boleh Namun rekan-rekan Kalau kita kaitkan lagi dengan Siapa pengguna jalan tol Maka pengguna jalan tol itu hanya Kendaraan roda 4 atau lebih Jadi kalau begitu Pejalan kaki bukan pengguna jalan tol Hewan bukan pengguna jalan tol Nah sekarang Bagaimana kalau pejalan kaki ini masuk jalan tol Lalu tertabrak Ya kan-ya kan Kalau kita patokannya kepada Undang-undang ini bahwa Kalau ada orang masuk jalan tol Baik sengaja maupun gak sengaja Ketika tertabrak Ya kan Pasti bukan Udah jelas tersangkanya dia juga Ya Karena dia apa? Dia memasuki Ibaratnya rambu-rambu tadi Dia melanggar rambu-rambu Dia memasuki Yang tidak Diperbolehkan Ya Jadi itu yang pertama Bahwa Si pengguna Si pejalan kaki ini Sudah pasti salah dia Nah sekarang Kalau dia ditabrak Bagaimana gitu Ada yang berpendapat Bahwa Lihat dulu Apakah Si pengguna ini Melanggar Melanggar lalu lintas Atau tidak Ya Misalnya kita anggap Mobil nih Mobil menabrak Perjalan kaki Di jalan tol Ada yang berpendapat Lihat dulu Si pengguna ini Apakah melanggar Atau tidak Maksudnya disini Melanggar kecepatan Ya Ya rekan-rekan Misalnya kecepatan Di jalan tol itu kan Maksimal 100 Atau ada yang 80 Tergantung Tergantung Rambu-rambu Petunjuknya Kalau misalnya Kita anggaplah Disitu Batas kecepatan Maksimal 80 km per jam Lalu Si pengendara ini 90 km per jam Berarti kan Dia melanggar nih Nah Terjadi kecelakaan Bagaimana Ada yang berpendapat Si pengendaranya Salah Ya kan Tapi kalau menurut saya Pendapat Pribadi saya nih Ya tidak ada Sangkut paut Dengan apapun Siapapun Bagaimana Pendapat saya Tidak bisa disalahkan Si pengendara Ya kan Kalau si pengendara Melampaui kecepatan Maksimal Kecepatan maksimal Berarti dia ditilang Ya kan Itu hukumannya Ditilang dia Nah Kalau dia nabrak orang Disitu bagaimana bang Itu tadi Karena orang tadi itu pun Tidak boleh Sudah jelas Undang-undang Melarang Masuk ke dalam itu Ya kan Sama aja Dengan orang Misalnya Menabrakkan dirinya Kekendaraan Udah dijelas-jelas Dilarang Masuk tol Ya masuk tol Kalau ditabrak Ya Berarti salah dia lah Si pengendara Kalau mengelebihi kecepatan Atau melanggar aturan Jalan tol itu Dia ditilang Berdasarkan Melanggar lalulitas Ya kan Tapi Terjadinya Tabrakan itu kan Penyebabnya Pejalan kaki Yang masuk Ke jalan tol Kalau dia Misalnya Tidak masuk Ke jalan tol Secepat Apapun Kendaraan itu Kan tidak terjadi Kejalan Tabrakan Artinya Tidak akan terjadi Nabrak Pejalan kaki Kalau pejalan kakinya Tidak ada Di dalam jalan tol itu Jadi kalau Menurut saya Apapun ceritanya Kalau ada orang Tertabrak Di jalan tol Yang salah Adalah Pejalan kakinya Pertama Yang kedua Bisa juga Pengelola jalan tol Kenapa bisa Orang bisa Masuk ke jalan tol Berarti kan Pengamanannya Belum cukup Atau Himbowannya Apa-apa pula namanya Si pengelola Jalan tol juga Bisa kita minta Pertanggung jawaban Karena Kelalaian dia Orang bisa Masuk Ke jalan tol Lalu lalang Ya rekan-rekan Jadi kalau Menurut saya Khusus di jalan tol ini Kalau terjadi Ada orang Ditabrak Ya kan Pejalan kaki Gak bisa kita Salahkan Pengendaranya Namanya juga Jalan tol Jalan bebas Hambatan Kecepatannya pun Paling rendah 60 Sudah jelas Sudah jelas Di undang-undang Diatur bahwa Kecepatan paling rendah Minimal Di jalan tol itu Adalah 60 Ya kan Terus ada orang Masuk ke dalam Barangkali orang ini Sudah 80-100 Kecepatannya Tiba-tiba Ada orang nyebrang Ada orang masuk Di jalan tol Gak bisa kita Minta pertanggung jawabannya Mereka juga Sudah bayar Di situ Ya Itu menurut pendapat saya Barangkali kita Berbeda pendapat Gak ada masalah Ya kan Mudah-mudahan Ini bisa menambah Wawasan kita Tetap semangat Jauhkan diri Dari masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton